Halo sahabat seperjalanan Romo Bekti kembali di Orang-orang Surga. Kali ini kita akan meneladani Santa Angela Filigno yang hidup abad ke-14. Dia adalah seorang yang berdosa besar, bertobat, menghadapkan wajahnya kepada pengampunan Allah. Lalu lewat proses yang sungguh berat, Allah berbicara langsung kepadanya. Siapakah Santa Angela Filigno ini? Kita simak di dalam konten Orang-orang Surga. Angela dilahirkan di Filigno, Italia. Dari keluarga kaya yang kerap kali membuat hidupnya itu dinamikanya hidup dengan foya-foya. Kecantikan parasnya ini juga menjadi alat yang dia gunakan untuk memikat banyak laki-laki. Tidak heran, Angela ini menikah di usia yang sangat dini. Tetapi hal itu tidak mengubah sikapnya yang foya-foya dan glamor. Selama 30 tahun ia terlibat dalam banyak skandal dan perjinahan. Suami dan anak-anaknya diabaikan demi mengejar kesenangan duniawi. Juga dalam pengakuannya ia merasa nyaman dan bangga terhadap apa yang dimilikinya. Harta berlimpah lalu status sosial yang tinggi. Meski hidupnya berkubang dalam keberdosaan. Pada usia 40 tahun akhirnya Angela ini agak sadar dan merasa malu atas kehidupannya. Oleh karena itu ia mengaku dosa dan menerima sakramentoba. Tetapi dosa yang diakukan itu tidak merupakan dosa yang dia lakukan. Jadi dia tidak jujur ketika mengakukan dosanya atau tidak menyebutkan semuanya di hadapan imam. Sakrament ini dilakukan supaya dia itu tidak dapat celaan dari orang lain dan menutupi rasa malunya di depan umum. Sehingga ia bisa tetap menerima komuni. Karena sudah menerima sakramentobat. Tetapi dengan catatan dia tidak secara jujur mengungkapkan keberdosaannya. Supaya Angela ini terhindar dari tudingan negatif orang-orang di sekitarnya. Tetapi usahanya ini ketawan. Ternyata dia tidak jujur. Dan dianggap mencemari sakrament ekaristi karena menerimanya dengan tidak pantas. Karena berada dalam kondisi dosa berat. Angela merasa terpukul atas peristiwa ini. Lalu ia dengan bercucuran air mata, berdoa pada Santo Franciscus Asisi yang konon katanya menampakkan diri kepada Santa Angela ini. Franciscus menasihatinya supaya berlaku jujur. Mengakukan segala dosa dan tidak berbohong. Dan sejak saat itu ia mulai berbenah dan tentu yang pertama dia lakukan mengakukan dosa. Segala dosanya dengan jujur. Dan setelah itu dia memulai berbenah hidupnya dengan berdoa dan mati raga. Menarik sekali Santa Angela ini. Perubahannya begitu drastis. Ketika ia bertobat, ia mendapatkan tanggung jawab beruntun yang tidak mudah. Keluarganya meninggal satu-satu, suaminya, istri, ibunya, keluarganya, anak-anaknya meninggal satu-satu. Ia ditinggal sendirian. Dan dia memutuskan bergabung dengan Ordo Ketiga Franciscan. Ia hidup sebagai pengemis, banyak menerima caci-maki dan penderitaan. Baik fisik maupun secara batin. Santa Angela ini tadinya berdosa berat. Lalu dia bertobat. Mengakukan dosa dengan jujur. Sejak pertobatannya, Angela ini berkanjang pada jalan hidup yang berorientasi pada kesucian. Doa, devosi, mati raga, melayani sesama. Ia mulai akrab tentang misteri Allah yang maha kuasa. Ia berselancar di lautan kasih Allah karena pertobatannya itu. Pertobatan membawa kasih Allah yang mengalami kebangkitan. Tahap dia, tiap tahap dia jalani dalam pertobatannya. Ia juga menuliskan kisah pertobatannya itu dan dibukukan. Dan ini menjadi menarik bagi ternyata di kemudian hari bagi banyak orang. Kisah hidupnya ini. Angela mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk puisi. Jadi tulisan-tulisannya banyak dalam bentuk puisi. Salah satunya adalah dia menuliskan ini. Kerendahan hati hanya muncul pada mereka yang cukup miskin untuk melihat bahwa mereka tidak memiliki apapun selain milik mereka sendiri. Dan sakramen cinta Kristus merupakan hadiah dari seluruh hadiah dan anugerah dari seluruh anugerah. Pengalaman spiritual Angela ini juga tadi ya menarik banyak orang untuk akhirnya mengikuti, membaca. Dan dia dianggap sebagai seorang pribadi yang akhirnya mengenal Yesus secara lebih mendalam. Pengalaman spiritual Angela yang telah dibukukan itu juga mengokohkan dirinya sebagai seorang mistikus, seorang teolog yang merenungkan cinta Kristus. Kesucian dan kesaksian hidupnya. Berkat keutamaan hidupnya ini, Angela juga mendirikan komunitas suster di Filigno. Dengan mengikuti apa yang menjadi aturan Ordo Ketiga Franciskan dengan beberapa tambahan. Tambahannya apa? Bahwa mereka tidak membiara. Mereka tetap bekerja dan mendedikasikan diri untuk hidup suci melalui pekerjaan yang mereka jalani. Menarik sekali. Dalam hidupnya juga Angela di anugerahistik mata atau mengalami peristiwa luka-luka Yesus. Di tangan, mungkin juga di lambungnya, dan kaki. Karunia ini juga muncul dengan karunia-karunia lain seperti penglihatan rohani, kemampuan berpantang, berpuasa. Konon katanya dia mampu bertahan hidup dengan hanya memakan hosti suci. Ia pun mengalami visium, penglihatan rohani, pengalaman ekstase, lalu juga bahkan katanya bercucuran air mata darah. Pada 4 Januari 1309, Angela wafat di tengah-tengah komunitas suster yang dibuatnya itu di Filigno, Itali. Lalu jenazahnya dimakamkan di sana juga. Banyak muzizah terjadi setelah berdoa melalui perantaraan Santa Angela ini di Filigno. Dan dia digelari dengan gelar orang suci. Sebuah teladan yang diberikan oleh Santa Angela Filigno ini. Dia sebagai teladan umat beriman, ia menjadi pribadi yang terbuka dan jujur pada kehadiran dan cara Tuhan yang datang dalam hidupnya. Bayangkan tadinya berdosa berat, lalu ada pertobatan, dan mengisahkan pertobatannya itu sehingga menginspirasi banyak orang untuk akhirnya juga mungkin bertobat juga. Kini Santa Angela Filigno dijadikan pengantara rahmat dan pelindung bagi kaum yang dicemoh karena jalan hidup suci yang dipilih. Pelindung para janda dan mereka yang kehilangan anak. Lalu juga mereka yang berjuang melawan dosa-dosa seksual. Dengan kejujurannya, ia mengalami pertobatan. Pertobatannya tentu tidak mudah, banyak hal yang harus dilalui. Tapi sekali lagi, semua membawa berkat. Dan gereja merayakannya setiap tanggal 4 Januari. Teladan Santa Angela Filigno ini senantiasa membuat kita semakin yakin bahwa sakramentobat mampu mengubah. Karena kita mendapatkan kerahiman dan pengampunan Tuhan, mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik, semakin baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih sahabat roma bukti sudah mendengarkan konten orang-orang surga. Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat roma bukti sudah mendengarkan.